Koalisi Aksi Mahasiswa Masyarakat Wajo atau KAMMW memilah rakyat menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Wajo pada selasa 23 Januari siang. Ratusan masa yang tergabung dari beberapa koalisi mahasiswa dan masyarakat memadati markas polisi resor Mapolres Wajo. Mereka menilai Kapolres Wajo tak serius dalam mengatasi masalah hukum yang ada di bumi Lamaddukeling. Salah satunya kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Bapelit Bangda sedilai 1,3 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Jabal Gubais, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, Rekan Jabal Gubais. Baik Yustina dan Tribuners, dimanapun Anda berada, Melaporkan dari Wajo, ratusan masa yang tergabung dari beberapa koalisi yang menamakan dirinya Koalisi Aksi Mahasiswa Masyarakat Wajo Bela Rakyat menggelar aksi di depan Mapolres Wajo selasa tanggal 23 Januari 2023 kemarin. Mereka menilai Kapolres Wajo tak serius dalam mengatasi masalah hukum yang ada di sini. Salah satunya yaitu kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Bapelit Bangda senilai 1,3 miliar yang tak kunjung selesai ditangani. Aksi dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah di depan Mapolres Wajo sambil melakukan orasi. Secara bergantian, perwakilan dari beberapa koalisi itu menyampaikan aspirasinya melalui toa. Orator Aksi mengatakan berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf G Undang-Undang Kepolisian, bahwasannya kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyelidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mereka menyebutkan bahwasannya ini adalah kasus besar yang harus diusut. Mereka meminta tolong kepada para unsur pimpinan jangan pernah menutup mata. Ia pun menambahkan bahwasannya Kapolres Wajo seakan-akan tidak serius menindaklanjuti kasus dugaan korupsi tersebut. Dan mereka pun meminta Kapolres Wajo jika tidak sanggup untuk menangani pelanggaran hukum, mereka meminta untuk mundur dari jabatannya. Masa pun melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD Wajo siang kemarin juga. Dan mereka berjejer sambil membetakan sepanduk bertuliskan, tuntaskan kasus dugaan korupsi Bapelit Banda Wajo. Nah, dalam selebaran pernyataan sikap, mereka meminta pihak Kapolres Wajo untuk melibatkan BPKP, karena mereka mengatakan sudah tidak percaya lagi dengan hasil audit inspektorat. Mereka ingin BPKP turun tangan dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Yusnita kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi Anda Rekan Coba Kubais, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!